Pemirsa ratusan pelajar SMP Satu Kudus mengawali pembelajaran tatap muka dengan mendapatkan suntikan vaksin di sekolah. Di sejumlah daerah vaksinasi untuk remaja, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa juga terus dilakukan sebagai upaya percepatan mencapai herd immunity. Di SMP Negeri Satu Kudus, pembelajaran tatap muka terbatas disambut dengan pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh Dinas Kesehatan. Vaksinasi ke sekolah merupakan upaya percepatan vaksinasi anak dan remaja menyambut pembelajaran tatap muka. Ada 266 dosis vaksin disiapkan bagi pelajar di SMP Satu Kudus. Rencana vaksinasi ke sekolah ini akan dilakukan secara bergantian ke sekolah yang lain. Ratusan pelajar disabilitas dan pendamping mengikuti vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Vaksinasi bertempat di Sekolah Luar Biasa, Wonosari. Ada 350 pelajar disabilitas bersama dengan pendamping masing-masing mulai mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 Sinovac. Vaksinasi pertama untuk pelajar disabilitas di Gunung Kidul ini sebagai salah satu syarat digelarnya pembelajaran tatap muka. Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta yang meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan, total akan ada 3.000 penyandang disabilitas di Gunung Kidul yang akan mendapatkan suntikan vaksin. Direncanakan, vaksinasi COVID-19 untuk disabilitas akan selesai hingga akhir tahun 2021. 100 siswa Akademi Sepak Bola Tuku Muda Asti Kudus menjalani vaksinasi tak pertama di mes tinggal para siswa. Direktur Utama Asti Kudus Arief Budianto mengatakan, vaksinasi ini bentuk turut serta menyukseskan program vaksinasi bagi anak-anak dan remaja. Selain itu merupakan persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan sekolah, serta persiapan siswa mengikuti sejumlah liga maupun kompetisi yang akan digelar di Bali. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus mendatangi lokasi vaksinasi di Aula Universitas Islam Negeri Saipudin Suhri Purwokerto Banyumas. Vaksinasi digelar khusus untuk mahasiswa berusia 18 tahun ke atas dengan menggunakan vaksin dari Moderna. Percepatan vaksinasi bagi mahasiswa untuk persiapan kuliah tatap muka. Vaksinasi ini bekerja sama dengan TNI Polri dengan menyiapkan 1.200 dosis vaksin. Usai pelaksanaan vaksinasi ini, perencana pihak kampus akan mengelar kuliah tatap muka pada semester mendatang. Hingga kini di Banyumas, vaksinasi baru mencapai 20% dari total 1,3 juta sasaran warga tervaksin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.